Oke, kita lanjut ya Bapak ingatkan dulu kemarin mengenai GLBB kan GLBB dibagi 2 ya Ada yang disebut dipercepat Terbaca nggak tulisan Bapak? Ada lagi yang disebut diperlambat Kalau dipercepat berarti A nilainya positif Kalau dia diperlambat berarti A-nya bernilai negatif Nanti yang untuk dipercepat dan diperlambat itu berkaitan dengan 3 rumus sakti Bapak tulis dulu VT sama dengan V0 plus minus AT Ini harus hafal VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS Dan S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat Kemudian kita ambil misalnya contoh ya Contoh Misalnya ada bola Bergerak dengan kecepatan awal Kecepatan awal V0 Sama dengan 2 meter per detik Ya kalau ditanya V0 itu apa? Kecepatan awal Satuannya meter per detik Gitu Kemudian dia bergerak kan? Karena dia bergerak Dengan lintasan lurus Sepanjang lintasan lurus Kemudian tiba di titik Ya ukurannya agak diperbesar ya Nah ini katakala titik A Tiba di titik B Di titik B Ternyata kecepatannya menjadi VB VB itu sama dengan Misalnya adalah 4 meter per sekon Dan sudah menempuh jarak Misalnya jarak yang sudah ditempuh ini Misalnya 100 meter Berarti VB ini adalah kecepatan akhir Gitu kan? VT kecepatan akhir Yang namanya VT adalah Kecepatan akhir Maka dari kondisi kita tahu Ada kecepatan awal Ini kecepatan awal Ya kan? V0 2 meter per detik Kemudian ada kecepatan akhir VT 4 meter per detik 4 meter per sekon Kemudian jarak yang sudah ditempuh S Sama dengan 100 meter Maka kita bisa mencari percepatan Cara mencari percepatan Percepatan ya Dengan nilai A kan? Itu bisa kita cari dengan Ini kita cari dengan Pilih dulu formulasi yang paling mungkin Kita lihat dulu VT sama dengan V0 plus minus AT Ya kan? Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS Atau S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat Mana yang mungkin? Cara ngeceknya lihat Variable yang diketahui adalah V0 V0 ada V0 ada Rumus yang Ya pilih rumus yang Hanya tersisa satu variable yang mau kita cari Nah disini kan dalam hal ini Yang tersisa yang mana? Yang tersisa kan A disini kan? Kalau yang disini ada dua Yang disini ada berapa variable yang perlu diketahui? Ada dua Jadi kamu pakai rumus yang mana? Yang ini Ya kan? Kenapa? Karena tinggal satu yang perlu kita cari Satu variable saja Yaitu A itu sendiri Maka kalau kita pakai formulasi yang ini VTnya 4 Kuadrat gitu kan? Sama dengan V0nya 2 kuadrat Ini ya pakai rumus yang ini kan? VT kuadrat berarti 4 kuadrat V0 kuadrat berarti 2 kuadrat Plus Kenapa plus? Karena dipercepat Ya Plus 2 Dikali A Dikali S S nya berapa? 100 Berarti 4 kuadrat 16 2 kuadrat 4 2 kali 100 200 A Oke berarti disini 16 dikurang 4 4 nya pindah ya Ini pindah kesini kan? Karena positif pindah negatif Sama dengan 200 A 16 kurang 4 12 Sama dengan 200 A Berarti nilai A Nilai A sama dengan Nilai A sama dengan 12 12 per 200 200 Ya kan? Berarti A sama dengan 4 kali 3 Per Berapa? 4 kali 50 Ya Berarti ini coret Hasilnya adalah Hasilnya adalah 3 per 50 meter Per sekon Kuadrat Kita kan? Kita kan?